Kita akan belajar tentang KPI, jadi KPI itu adalah Key Performance Indicators. Jadi kalau kamu nanti jadi front office manager, jadi executive postkeeper, jadi room division manager, kamu akan dikasih namanya KPI gitu ya. KPI adalah target angka yang harus kita achieve satu tahun selama kita bekerja dari Januari sampai Desember gitu ya. Suara saya jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, biasanya di dalam KPI itu nanti kita akan lebih mempelajari positioning hotel kita berbanding dengan kompetitor atau hotel kita di dalam grup. Misalnya kamu kerja di Marriott, Marriott itu di Indonesia ada 77 hotel gitu ya. Nah ranking kamu tuh hotel kamu dibanding dengan hotel lain di ranking keberapa tuh. Dari sisi okupensi, dari sisi harga penjualan, dari sisi revenue, dan sebagainya. Nah KPI itu nanti ditentukan oleh corporate ya. Kamu sebagai room division manager atau sebagai front office manager. dari 80 persen okupensi, nanti FO harus bisa menyumbang misalnya sekitar 2 persen. Mulai dari upselling, anak-anak front office-nya, atau memastikan semua tamu itu nyaman, gak ada komplain. Karena kan front office itu sebagai sumber informasi ya, semua komplain atau permintaan tamu, mau kau shipping, minta engineering, benerin kamarnya, itu kan semuanya lewat front office ya. Jadi front office yang mau maintain semua permintaan-permintaan tamu. Ya, oke kita lanjut. Nah dari KPI itu nanti kita bisa tahu model bookingnya hotel kamu tuh resources-nya dari mana aja gitu ya, revenue-nya. Misalnya dari kamar, rata-rata penjualan kamar kamu itu 60 persen gitu, dari total revenue hotel. Sisanya dari F&B, dari mineral operating department, kayak telepon, laundry, spa, dan sebagainya. Nah kalau 60 persen berarti kan kamu room-nya paling gede, berarti backbone-nya di rooms. Nah nanti dari sini, dari deck seperti ini deck-nya gitu ya, setiap hari itu kita baca deck seperti ini. Hari ini penjualannya berapa, terus 7 hari ke depan occupancy-nya berapa persen. Nah dari sini kita lihat nanti berarti bulan-bulan weekend kita sepi misalnya, atau hari-hari weekday, Rabu, Kamis, occupancy tinggi, dan sebagainya. Ini bisa dilihat juga dari kurvanya, ini kurva yang ADR. ADR itu adalah average daily rate. Jadi harga rata-rata kamar kamu dalam satu hari itu berapa? Kadang-kadang 7,5, kadang-kadang 7,40, kadang-kadang 7,60 gitu ya. Kalau lagi bagus misalnya kamu bisa jualan di atas 800 misalnya. Nah ini akan menggambarkan performance hotel kamu, termasuk performance kamu sebagai office manager, housekeeper, atau room division manager gitu ya. Terus booking-nya hotel kamu itu dari mana aja sih? Ada yang dari website hotel misalnya dari marriott.com, atau akor.com, atau banyak dari OTA, misalnya dari traveloka, dari ticket.com, dan sebagainya. Atau banyak booking-nya yang modelnya dari sales. Jadi grup-grup meeting, booking-nya dari sales, sales masukin ke reservation, dan sebagainya. Nah deck ini tuh setiap hari akan dibaca di pagi hari ya. Untuk morning briefing, biasanya dibaca sama front office manager, kamu jadi front office kamu membaca ini. Nah dari situ nanti GM bikin strategi. Nah kira-kira hari apa yang kamu harus naikin revenue-nya atau occupancy-nya. Nah disini dibahas baik di morning briefing, atau nanti di revenue meeting, kita akan membahas gimana sih cara meningkatkan revenue, mana kala occupancy lagi rendah. Nah kalau occupancy lagi rendah, kamu harus bekerjasama sama tim, sama sales, FNB, bikin program apa nih gitu. Kira-kira weekend ini masih occupancy masih 40 persen. Kira-kira bikin program apa ya. Misalnya kamu mau bikin program weekend package, atau family package itu di weekend, dimana ada kit activities gitu ya, di kolam renang, atau kita manggil badut, atau bikin acara apa, sehingga meningkatkan kita punya revenue gitu ya. Nah ini kita harapkan semua departemen head, semua karyawan itu aktif untuk meningkatkan penjualan. Kita harus mencari ide-ide apa sih untuk meningkatkan penjualan itu gitu ya. Karena kan namanya hotel tidak selalu rame, tidak selalu sepi. Nah hari-hari sepi gimana kita harus mengantisipasi. Mengantisipasinya mendingan melakukan promosi-promosi apa sih yang cocok gitu ya. Kita lanjut. Nah disini juga kita bisa melihat, rata-rata tamu itu bookingnya berapa hari sebelum hari hanya. Misalnya hamin dua, jadi mau check-innya. Sekarang hari apa? hari Rabu ya. Jadi misalnya mau check-in Rabu itu baru bookingnya hari Minggu misalnya. Berarti hamin tiga gitu ya. Atau baru hamin satu, baru kemarin, baru booking. Nah pola-pola tamu yang mau deh bookingnya ini kamu harus pelajarin. Oh ternyata trennya di hotel kamu di Palembang, rata-rata tamu itu last minute gitu bookingnya. Jadi bisa jadi di bawah jam tiga sore mungkin okupansi kamu sepi. Tapi once nanti udah mulai sore banyak bookingan masuk yang sifatnya walk-in gitu ya. Tamunya go show, langsung booking, langsung stay gitu ya. Nah pola-pola ini kamu harus pelajarin tuh profile tamu-kamu tuh ternyata banyak yang modelnya last minute-an gitu ya. Nah kalau yang last minute-an ini kita agak beresiko ya kadang-kadang kita ini kira-kira tamunya datang atau enggak gitu ya. Nah makanya kalau kita punya hotel kita harus punya strategi. Misalnya kamu di Novotel Palembang gitu. Kamarnya banyak misalnya 300 kamar. Supaya kamu aman, kamu strateginya mungkin kerjasama sama airline. Misalnya CityLink atau Garuda stay di Novotel Palembang misalnya. Saya enggak tahu di sana stay-nya di mana. Karena kru ini satu set kan bisa pilot, kopil, sama pramugari itu katakanlah enam kamar gitu kan. Nah kalau penerbangan ke Palembang, ke berbagai kota rame mungkin dalam satu hari bisa ada enam set kru datang gitu. Jadi enam kali enam bisa 36 atau 40 kamar gitu ya. Nah kita bikin strategi oke kita kerjasama sama airline. Supaya okupansi kita minimal basicnya dapat 40 kamar setiap hari itu datang dari airline. Nah cuman airline juga punya spesifikasi harga yang enggak sama seperti segmen lain ya. Seperti saya sampaikan di market segmen. Mungkin airline ini modelnya, apa namanya itu, kita banyak biaya tambahan ya. Kita harus nyiapin mobil untuk jumput, kru gitu ya, kru pesawat, terus pick up, drop gitu ya. Terus kita juga harus punya laundry yang 24 jam, breakfastnya bisa di box, segala macam yang mungkin early flight subuh kalau di Palembang ada pesawat pagi sekali. Nah itu plus dan minus dari sisi volume kamu dapat setiap hari dapat 40 kamar dari airline. Tapi dari satu sisi kamu sebagai manager hotelnya kamu harus nyiapin itu tadi, transportasi. Berarti kan nyiapin supirnya ya enggak, supirnya minimal dua, yang libur satu, tiga. Tambah laundry-nya, kalau laundry-nya di dalam berarti 24 jam misalnya. Kalau laundry-nya di luar, di luar dari hotel berarti kamu harus kerjasama laundry yang bisa express laundry gitu ya, yang bisa cepat. Misalnya kru kan misalnya 4 jam minta di pressing ke mejanya, bajunya, segala macam ya. Di sini ada yang tanya Pak Lembang? Ini 6B ya? Iya Pak, 6B. Ini 6B kamu pelajarin juga yang kemarin 6A ya, karena kan saya mata kuliahnya nyambung terus, enggak berulang-ulang ya. Jadi mata kuliah 6A ada mata kuliah 6B, mata kuliah 6B juga mata kuliah 6A ya. Jadi kamu selalu ngikutin yang WA Group, videonya saya share ya. Semuanya udah masuk di WA Group kan? Udah Pak. Oke ya, ada pertanyaan? Nah ini salah satu KPI yang sangat basic atau standar, namanya every daily rate. Kalau hotel-hotel brand Amerika biasanya namanya EDR, every daily rate. Tapi kalau hotel-hotel di Amerika biasanya ARR, average room rate gitu ya. Nah ini dasarnya kamu sebagai anak rooms harus tahu rumus menghitung EDR ya. Gampang rumusnya adalah room revenue dibagi kamar yang terjual ya, yang room sold ya. Kalau kamar komplement masuk enggak ke sini? Ada yang tahu enggak? Kamar komplement masuk enggak sebagai pembagi? Ada yang tahu? Tidak Pak. Kenapa alasannya? Ada alasannya? Karena gratis gitu, katakamu. Di beberapa peraturan kita ada namanya Uniform System of Account Hotel ya. Usali namanya. Jadi sekarang di Usali itu komplement yang berhubungan dengan bisnis. Misalnya kamu ngasih komplement buat kru, sorry untuk bookers-nya Garuda gitu. Kan kamu ngasih komplement itu karena ada related ke bisnis. Nah itu harus dimasukin sebagai room sold. Tapi kalau kamu ngasih gratisan yang tidak ada hubungan dengan bisnis, nah itu tidak dimasukin ke room sold. Nah cuman kan beberapa hotel sekarang membatasi ya. Gasih komplement itu enggak sembarangan. Gasih komplement karena memang ada hubungan dengan bisnisnya. Nah misalnya kita punya bookers, unstri gitu, booking. Nah si bookers-nya ini tuh untuk kita maintain, kita kasih komplement gitu ya. Nah itu kan ada hubungan dengan bisnis. Karena bisnisnya dia, unstri meetingnya di hotel kita, misalnya di no hotel. Atau kamu bikin penjualannya. Setiap penjualan 10 kamar, kamu dapat satu room komplementary. Nah itu juga bisa. Nah komplementary-nya itu kan related sama bisnis. Makanya dia dihitung sebagai pembagi room sold. Walaupun komplement itu kan enggak ada harganya, nol ya. Jadi tapi tetap versi yang terbaru ini di dalam room sold itu termasuk di dalamnya yang mau paying atau yang komplement itu dihitung sebagai room sold. Paham ya? Nanti kalau UTS saya tanya, udah ngerti ya. Setelah ADR ada namanya REFAR. Tadi bedanya dengan kamar yang dibagi dengan kamar terjual. Kalau ini kita bagi dengan kamar yang tersedia. Jadi kamar kamu ada 300, ya dibagi 300 kamar. Walaupun yang lakunya 100, ya kamu membaginya. Kalau untuk REFAR, room revenue dibagi kamar yang tersedia di dalam hotel tersebut. Bisa juga formulanya REFAR adalah harga daily rate dikali occupancy. Ini sama, ini matematika dasar ya. Jadi formulanya bisa dibulak-balik. Ini angkanya sama nanti ya. Jadi nanti kalau saya ada kuis atau ada meet test, berapa REFAR-nya dia diketahui room revenue-nya 1 miliar. Jumlah kamarnya total sebulan seribu. Berapa REFAR-nya ya? Berarti 1 miliar dibagi seribu. Inilah REFAR. Gitu ya. Satu KPI yang lain adalah occupancy rate. Ya occupancy kamu harusnya udah tau ya. Berarti kamar yang occupied, mau selling, paying, ataupun compliment di total, dibagi yang available. Jadi occupancy-nya adalah kamar yang terjual, berbayar, dan compliment dibagi dengan total kamar yang tersedia di dalam hari itu. Kamar yang tersedia bisa berubah kalau memang ada out of order. Misalnya kamu kamarnya renovasi. Out of order dari kamar 300 ditutup 100 karena memang perbaikan, renovasi, dan membutuhkan waktu lebih dari seminggu. Itu dikeluarin dari inventory kamar karena dia selama seminggu itu atau lebih dari seminggu gak bisa dijual kan karena lagi direnovasi segala macam. Itu ya. Paham ya? Selanjutnya adalah average length of stay. Jadi rata-rata tamu kalau nginep di hotel kamu, misalnya di Renov Hotel Palembang, itu rata-rata berapa malang sih? Cara ngitungnya gimana? Jadi total yang occupied dibagi dari jumlah booking. Nanti hasilnya adalah 1,2, artinya kalau 1,5 bisa jadi tamu itu stay rata-rata semalem setengah lah gitu. Kenapa ada setengahnya? Karena kan itu dari total kamar yang occupied, kan ada yang check out semalem, ada check out 2 malem, itu dijumlahkan total, nanti pembaginya pasti angkanya gak bulat ya. Pasti angkanya ada koma sekian. Jadi kalau ditanya average length of stay adalah berapa sih rata-rata tamu stay di hotel kamu? Berapa hari? Berapa malam? Selanjutnya ada lagi KPI yang menghitung namanya gross operating profit. Jadi untung dalam satu kamar, kamu jualan kamar harganya 800 ribu nih. Di dalam jualan kamar 800 ribu itu kan, kamu ada harus bayar biaya gajinya housekeeping, roomboy, biaya listrik, biaya airnya, amenitiesnya, laundry-nya. Nah, jadi kita menghitung dari 800 ribu kita jual kamar deluxe, di no hotel itu, profitnya berapa sih? Misalnya kalau GOP kamar itu biasanya di atas 70 persen ya. Misalnya dari sejuta, GOP-nya 700, berarti 30 persennya adalah ada gaji, ada listrik, ada air, ada amenities, ada chemical, ya apa? Pokoknya biaya yang untuk menyediakan kamar menjadi siap dijual, expand-expand itu menjadi pengurang dari revenue. Makanya dapatnya adalah profit atau GOP laba kotor dari kamar yang tersedia. Nah, kamar-kamar ini tuh nanti kita hitung. Kalau kamu rata-rata untungnya kamar misalnya, tadi kan 300 ribu ya, misalnya expand-nya 30 persen dari harga 1 juta, berarti kosnya 300 ribu. Jadi kamu nggak boleh jualan di bawah 300, 300 saja kamu nggak ada untung. Karena itu baru nutupin biaya-biaya. Jadi kamu jualan kamarnya di atas 300 ribu. Nah, rata-rata profit kamar itu, seperti saya sampaikan, biasa di atas 70 persen ya. Kalau 70 persen kan berarti kos sama expand-nya 30 persen. Nggak ada dari 100, berang 70, berarti 30 persen adalah expand. Oke, paham? Mbak di sini? Kalian, Mbak? Paham, Mbak. Oke ya, kita lanjut. Nah, kita juga menghitung. Jadi di kamar itu sebenarnya ada expand, ada cost. Sebenarnya yang cost-nya itu lebih ke chemical laundry, yang gitu-gitu ya, amenities. Kalau yang expand itu labor expand, ya, sorry labor cost. Yang expand itu misalnya electricity, gas supply expand, chemical expand, operating supply expand. Ada juga ya, kita menghitung berapa sih cost-nya. Nah, itu adalah menghitungnya rata-rata biaya menyiapkan satu kamar itu membutuhkan berapa biayanya. Yang tadi sama sih, seperti yang tadi yang dari Gopar itu kan ada cost-nya atau expand-nya. Ini cara menghitungnya ya. Ini adjusted kalau memang kita ada adjustment, misalnya ada variable cost yang belum terhitung baru dimasukin ke sini. Tapi umumnya jarang yang ini ya. Tapi ini buat pengetahuan saja. Lanjutnya kita ke balance score cut. Balance score cut itu adalah satu sama untuk KPI. Nah, biasanya menggunakan istilahnya balance score cut. Balance score cut itu biasanya kita memperhatikan pertama dari apa namanya, tingkat kenyamanan tamu. Terus nanti cleanliness-nya hotel seperti apa. Terus kira-kira tamu merekomend ke hotel kita kalau kuas. Terus F&B-nya berapa. Nah, itu poin-poin KPI itu adalah bagian dari balance score cut. biasanya kita membuat balance score cut kalau brand besar kita dikasih target itu balance score cut. Misalnya saya targetnya balance score cut-nya nilai tamu untuk merekomend hotel kita harus di atas 90. Terus F&B-nya untuk kualitas dan rasa harus diangka skor 70. Itu ditentukan nanti sama corporate. Nah, kita sebagai departemen head harus mengikuti standar itu. Jadi bisa saja hari ini kita lost ya. Maksudnya tamu ada yang komplain masalah kebersihan. Itu akan mengurangi poin kita balance score cut. Tapi besok ada tamu yang happy karena anak ECO bisa engage dengan tamu. Terus handling komplainnya bagus. Sehingga tamu memberikan nilai atau komen di dalam survei sangat bagus. Jadi plus minus plus minus ini nanti di akhir bulan kita akan cek kira-kira hotel perform nggak balance score cut-nya. Kalau nggak perform ini nanti jadi PR nih. Kamu GM-nya juga akan ditegur dari area. Kamu sebagai departemen head akan ditegur dari GM-nya. Departemen head akan menunggur supervisor-nya terus ke bawah. Karena ini kita kerja satu tim. Satu hotel kerja barang untuk menciptakan penyamanan tamu, penyamanan karyawan, tidak ada komplain, kebersihan, dan sebagainya. Nah ini contoh-contoh apa namanya KPI. Jadi KPI itu banyak mulai dari tamu misalnya dari sisi revenue. Terus ada juga mungkin nanti tadi kita bisa menghitung rata-rata profit kamar berapa. Terus nanti. Nah ini adalah komponen-komponen di dalam KPI. Jadi nanti dalam revenue meeting itu kita membahas atau di dalam guest comment meeting kita bahas. Tadi ini selama satu minggu komplainnya apa aja? AC misalnya panas. Terus air panasnya enggak panas. Terus misalnya toiletnya sering macet atau mampet. Nah komen-komen atau tamu yang negatif ini kita harus tindak lanjutin. Nanti engineering harus benerin AC ini supaya dingin. Terus air panasnya supaya panas dan sebagainya. Nah ini KPI itu benar-benar dikontrol ya. Kalau untuk brand-brand besar biasanya kita meeting rutin. Nah beberapa brand lokal mungkin ada yang meeting ada yang enggak atau nunggu komplain berat baru mereka bergerak. Tapi kita biasakan komplain apapun kita harus tanggapi dan kita harus cari solusi-nya. Gitu ya Pak Lembang. Ada yang mau nanya enggak? Kalau enggak ada yang nanya saya akhirin ya. Nanti jangan lupa pelajaran yang dikenama juga dipelajarin ya. Karena saya yang ngajar dua kelas materinya nyambung terus ya. Saya enggak enggak berulang gitu. Jadi nyambung karena waktu saya juga terbatas ya. Kalau enggak ada saya akhirin. Thank you. Oh ketua kelas? Baik Pak Dino. Ketua kelas tolong yang enggak hadir di screenshot sama apa namanya itu tadi? Di WA kalau saya enggak hadir ya supaya saya masukin absen sekarang. Oke nanti videonya saya share lagi di sini ya. Thank you. Thank you Pak. Thank you Pak Dino. Thank you Pak Dino. Sudah, sudah keluar Pak Dino. Sudah. Masukkan lo rep. Masukkan lo rep. Masukkan lo rep. Masukkan lo rep. Di mana nomad? ada sini ya Pak Dino. Ada sini ya Pak Dino. Sejam lagi ya. Sejam lagi ya. Sejam lagi. Sejam lagi. Sejam lagi. Oh Dewi. Katik lampu apa tang? Aduh tu nak. Eh dup tak lampunya. Eh dup. Matika siang. Mana? Orang. Seti ma barri depuis. Oui oui. Buka yi. Oui. Hihihi. Oui. 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 Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 Hai Oh 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 Pagi Pagi Yang hari Pagi 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 Keput Di Pagi Ruf Pagi 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.